Kami tetap berharap terus menerus manfaat bungki ini tidak doma di Jakarta, tidak doma di Sereman, tapi berdampak secara nasional. UGM sebagai Universitas Biso itu tentu selalu mengutamakan hasil-hasil penelitiannya untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan masyarakat dan kisah. Kecuali juga sebagai Universitas Maksimal, Universitas Pancasila, Universitas Perjuangan, Universitas Pusat Ketigayaan. Dan ini semuanya kita usahkan untuk kemakmuran dan kekayaan bangsa kita yang kita sitai. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama dari segi waktu. Waktunya yang biasanya 3 bulan, 4 bulan menjadi 3 bulan. Dari hal waktu ini maka banyak keuntungan yang lain yang dapat. Satu, makanya akan lebih jauh berjalan. Yang kedua, waktu. Ini tambak ini yang tadinya hanya 3 kali bisa menjadi 4 kali. Berikutnya, apa itu tenaga kerja. Tenaga kerjanya menjadi berkurang. Listriknya juga berkurang. Dengan micro bubble ini, pengembangan terakhir bisa menjadi 100 watt. Dan ini nanti kita puji coba terus ya. Itu kadang-kadang hal yang sangat baik bagi antara Pemani. Saya berharap dengan pengembangan yang dijalankan oleh teman-teman dari BGF ini, akan nanti ya, nanti secara masif akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan ini dengan satu hal yang didapatkan adalah efisiensi. Dengan efisiensi, maka petani akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!